Tentara Israel menunjukkan terowongan Hamas di Rafah yang berada di dekat Philadelphia, Jumat 13 September 2024. Diduga terowongan itu merupakan tempat jasad enam sandera Israel ditemukan pada 31 Agustus 2024. Tampak dalam video rekaman yang dirilis militer Israel, terowongan tersebut memiliki lorong sempit dan pengap. Terowongan itu berada sekira 20 meter di bawah tanah, tempat para sandera disekap selama berminggu-minggu. Ada labirin terowongan yang lengkap di sini, di Tel Al-Sultan, jekata juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, kepada wartawan selama kunjungan di dekat koridor Philadelphia kemarin. Menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, terdapat labirin terowongan yang lengkap. Daniel Hagari mengatakan, terowongan Tel Al-Sultan merupakan jaringan besar yang ditemukan oleh pasukannya yang beroperasi di sekitar Rafah, dekat perbatasan dengan Mesir. Pasukan telah menemukan sekitar 13 kilometer UT terowongan bawah tanah selama beberapa bulan terakhir, jekata militer minggu ini, seperti diberitakan Reuters. Sementara itu, Brigjen Idzin Cohen yang menangani operasi di Rafah menyebut, pasukannya menemukan 203 terowongan yang saling terkait di koridor Philadelphia. Menurut Cohen, dari ratusan terowongan itu, sejauh ini IDF telah menemukan 9 terowongan yang menembus ke wilayah Mesir, namun telah diblokir sebelum pasukan Israel tiba di lokasi tersebut. Terima kasih.